Intro Inilah rekaman CCTV saat pelaku datang memasuki tempat penyimpanan mobil rental menggunakan becak dan berhasil membawa kabur mobil. Pelaku bernama Deddy Saputra berusia 36 tahun warga kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai, Sumatera Utara yang bekerja di Bank BRI Tanjung Balai ini berhasil ditangkap di kediamannya berkat rekaman CCTV. Mobil curian tersebut dibawa pelaku ke salah satu bengkel mobil di daerah Padangsi, Dimpuan untuk merubah cat mobil tersebut. Deddy Saputra mengaku nekat mencuri mobil karena sudah terlalu banyak masalah. Pelaku sudah merencanakan pencurian karena mobil tersebut awalnya sudah sering dirental pelaku. Kemudian pelaku menggandakan kunci mobil. Usai menggandakan kunci mobil, pelaku yang sudah sering keluar masuk tempat penyimpanan mobil membuat petugas jaga tak curiga. Selanjutnya pelaku mengganti plat asli mobil tersebut dan membawanya kesedimpuan untuk merubah cat mobil tersebut. Apa alasan Anda mencuri mobil itu? Sakit hati, Bang. Sakit hati maksudnya gimana? Sumpah pernah ada sakit hati, masalah kekurusan pribadi, Bang. Maksudnya? Gara-gara sabu atau gimana? Enggak pernah ada, Bang. Jadi apa alasan, Bang? Ada masalah pribadi aja mau mengundi agar kasar, Bang. Belum ada jual, Bang. Belum ada jual, ya. Kani Restream, pesat timnya mengecek TKP lokasi kejadian itu. Kemudian setelah cek TKP dari hasil CTV ditemukanlah saya saksi. Kemudian disediki, disediki. Kemudian diinterindikasi lah ada yang bernama Dedi Sabutasi Regar. Yang informasi terjadi BRI. Setelah Dedi-Aiko BRI, informasinya yang bersakutan ini juga sudah banyak. Pemasalahan di kerjaannya dan banyak utang-utangnya, kendara-kendara lebih baik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dan barang bukti mobil diamankan di posek Tanjung Balai Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.